Halo semua, balik lagi bersama saya Adam Ardisa Smita disini. Saya hari ini mau sharing-sharing tentang topik yang semoga menarik dan semoga bermanfaat, yaitu adalah ASO, A-S-O, atau kepanjangan dari App Store Optimization. Nah, kebetulan awal bulan September kemarin, saya habis ikut sebuah workshop di Jakarta yang diadakan oleh sebuah perusahaan namanya FNI, ejaannya A-P-P-A-N-N-I-E, itu mereka merupakan perusahaan, mereka sih bilangnya adalah sebuah market tools intelligence, di mana sebenarnya kalau misalkan teman-teman buka, teman-teman bisa nge-check di sana ada top chart di iOS ada aplikasi apa, top chart di Android ada aplikasi apa, dari rank misalkan awalnya rank 1, minggu depan rank 2, rank 10, terus kemudian naik lagi, bahkan yang versi berbayarnya teman-teman bisa lihat jumlah download perharinya berapa, bahkan sampai jumlah revenue yang didapatkan naik kira-kira ada berapa. Nah, saya sendiri belum pernah coba secara mendalam tentang FNI, dulu pernah pakai, cuma mungkin untuk hal yang simple-simple aja ya, kayak nge-check status dari game kita, waktu itu kebetulan Arsanesia membuat game judulnya Rally Polly Penguin, dan saya pantau itu per hari, per minggu, jumlah downloadnya per hari berapa, kenaikan dan turun, apa namanya, rankingnya seperti apa. Pertama, konteksnya adalah ketika kita ngomong App Store Optimization, kita akan membahas tentang aplikasi atau game yang berada di Store, baik itu Google Play maupun Apple App Store. Mungkin saya akan coba memulainya dengan sebuah cerita. Jadi, andaikan misalkan kamu adalah seseorang yang baru belajar pemrograman, pengen membuat aplikasi, gitu kan. Misalnya, kamu membuat aplikasi belajar membaca huruf sang sekerta, gitu ya. Kamu coba coding aplikasi kamu, kamu lihat tuh kayaknya ada demand cukup tinggi sekali nih untuk aplikasi belajar membaca sang sekerta, gitu. Misalkan, anak gaul jaman now itu kalau ngomong pakai bahasa sang sekerta, gitu kan. Jadi, kamu coba pengen membuat aplikasi itu, lalu yang kamu lakukan adalah kamu coding, kamu bikin aplikasi yang bagus sekali, besokannya kamu coba submit di Google Play dan di Apple App Store, gitu kan. Kamu lihat, wah, ini ada tren yang saat ini, ini pasti aplikasi bakal sukses nih, gitu kan. Begitu, kamu submit, kamu lihat hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, hari ke-14, tuh. Kok jumlah downloadnya sedikit sekali ya, gitu. Kayak dalam waktu sebulan cuma ada 5 download, gitu kan. Pas ngeliat ada reviewnya, ini kok yang ngasih review, ini tante saya, ini ibu saya, ini adik saya, gitu. Jadi, itu sebuah simulasi yang sangat real dan sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena sekarang itu jumlah aplikasi dalam App Store tuh banyak sekali. Dan ketika kamu berhasil membuat aplikasi yang sebagus apapun, itu tantangannya adalah bagaimana caranya aplikasi kamu dilihat oleh orang dan akhirnya orang itu bisa download. Nah, sekarang kalau kita ngomong caranya itu seperti apa, ada dua. Yang pertama itu bisa disebut dengan istilah organik. Organik tuh artinya kayak tadi ya, kamu taruh di App Store dan kamu melakukan optimasi gimana caranya sehingga aplikasi terlihat, itu kan, dan orang download. Dan cara yang kedua adalah dengan cara paid. Yaitu kamu beli iklan atau kamu misalkan taruh, apa namanya, budget untuk marketing. Entah itu digital campaign atau misalkan kamu taruh di koran, di TV, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin aso, sekarang kita lagi fokus ke yang sifatnya organik. Jadi, ini akan cocok banget buat kamu yang masih startup, timnya masih kecil, masih belum punya uang gitu ya. Jadi, kamu sangat terbatas banget lah resource-nya dan kamu punya aplikasi yang pengen kamu jual. Nah, ini adalah cara untuk gimana caranya kamu bisa mengikatin download secara organik dengan menggunakan aso. Kalau menurut definisinya, ini kalau disini ditulis App Store Optimization adalah, nah, di saat seperti itu, aplikasi kamu akan muncul ke permukaan App Store sehingga orang bisa langsung menemukan itu. Atau yang kedua bisa aja dengan proses namanya di-feature. Feature itu artinya aplikasi kamu di-review oleh tim dari Google atau Apple untuk tampil di halaman depan. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas dan akan kita coba akan perdalam materinya di sini, yaitu menggunakan Keywords Search Optimization. Artinya apa? Gimana caranya supaya aplikasi kita mudah untuk ditemukan ketika ada seseorang mencari dengan Keywords tertentu? Tadi itu yang pertama kita ngomong discoverability, yang kedua kita ngomong conversion. Jadi, kalau misalkan tadi awalnya ada orang lagi nge-search di App Store, misalkan sebetulnya belajar bahasa kangsekerta, lalu akan muncul 10 aplikasi di situ yang belajar bahasa kangsekerta gitu yang sama gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya ketika misalkan aplikasi kamu sudah masuk di top 5 gitu ya, misalkan nomor 3, gimana caranya supaya orang mau akhirnya nge-click aplikasi kamu, kemudian download aplikasi kamu. Nah, itu yang disebut dengan conversion. Mengubah orang yang tadi men-search menjadi pengunjung di mana hanirah pengunjung jadi pembeli. Kalau kita ngomong conversion, beberapa hal yang mempengaruhi conversion adalah icon dari aplikasinya, nama dari aplikasinya, kemudian screen search, dan juga deskripsi dari aplikasinya. Itu tadi sekilas tentang ASO ya, ada discoverability, dan ada conversion. Next, kita akan ngebahas sedikit saja kulitnya saja bagi tentang pengaplikasinya seperti apa sih. Kita akan coba bahas pertama dari yang discoverability dulu. Discoverability tadi kita ngomongin tentang keyword ya. Oh iya, sebelumnya saya pengen cerita dulu, kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi untuk di Android, dan untuk di Apple Store, itu agak berbeda ya konsep untuk membangun keywordnya. Kalau di Apple, teman-teman ketika sangat aplikasi, teman-teman ada kolomnya di mana teman-teman bisa isi misalkan keywordnya belajar bahasa, keywordnya sangat sekerta, keywordnya aplikasi gratis, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Google Play, itu nggak ada fitur seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin Google Play, ketika kita ingin membangun keyword, yang kita lakukan adalah kita meletakkan keyword tersebut di dalam deskripsi, atau di dalam judul aplikasinya, atau mungkin ada beberapa yang meletakkan keyword di dalam package aplikasinya. Jadi, kalau kita bikin aplikasi Android, kan namanya biasanya com.usatakarsanesia.belajarsakerta gitu ya. Jadi, belajar sangsa pertanyaan itu adalah bagian dari keyword yang mungkin akan mempengaruhi keyword building dari aplikasi kalian. Nah, proses untuk membangun keyword itu, workloadnya ada tiga tahapan. Yang pertama adalah kita mencoba mencari list keyword apa saja yang kira-kira potensial buat aplikasi kita. Yang kedua, kita melakukan validasi apakah keyword tersebut cukup mudah untuk ditemukan, apakah keyword tersebut ranknya cukup bagus, dan yang ketiga, kita akan melakukan tracking. Tracking ini adalah kita proses men-track harian ya, keyword tersebut terhadap aplikasi kita, apakah naik atau turun. Nah, di mana nanti setiap proses tersebut kita bisa, nah berhubung ini workshopnya kan dari F&E ya, mereka memberikan contoh bagaimana caranya menggunakan F&E untuk melakukan tadi itu proses dari validasi keywordnya. Misalnya kita ada punya 100 keyword yang pengen kita pilih buat aplikasi kita, kemudian kita pilih misalkan 10, dan 10 itu kita validasi. Nah, dari validasi itu kita pakai, setelah dipakai kita akan melakukan evaluasi berkala, biasa setiap 2-4 minggu kita akan ganti lagi keywordnya. Nah, itu juga menggunakan app ini, kita lihat ranknya keyword yang sama terhadap aplikasi kita, apakah naik atau turun. Yang kedua, kita ngomongin masalah conversion. Gimana caranya orang udah ngeliat nih ada judul dan icon aplikasi kita lalu akhirnya mau download. Cara yang paling mudah adalah dengan cara teman-teman melakukan ebitesting. Ebitesting itu apa? Ebitesting adalah misalkan teman-teman punya 1000 user, nah dari 1000 user itu 500 diberikan versi A, dan 500 diberikan versi B. Artinya apa? Kita bisa mengukur kira-kira yang ID 1 dengan ID 2 itu lebih bagus mana gitu kan. Nah, 4 hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman ingin meningkatkan conversion. Yang pertama adalah icon. Abis icon, judul aplikasi, juga banyak yang bisa kita lakukan di situ. Nah, yang ketiga, ketika orang sudah masuk, udah ngeliat ikonnya, udah ngeliat namanya, diklik gitu kan. Hal yang terpenting adalah screenshot. Paling itu aja, materi tentang ASO berharap ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi mengembangkan aplikasi, membuat startup, membuat game, atau sekedar lagi pengen belajar hal baru aja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Jadi buat kalian yang misalkan tertarik dengan COVID-nya, dan pengen mempelajari lebih lanjut, nanti bisa langsung aja ke blog saya di ardisas.com. Dan silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain, siapa tahu bermanfaat. Oke, paling itu saja. Saya Adam Adisa Sinta undur diri. Kita bertemu di materi yang lain.